Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan prima, sehat Tanpa ada halangan suatu apapun Di kesempatan kali ini teman-teman Dan tentunya saya doakan pintu rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya Dan menjadi orang sukses semua, amin Dan tidak lupa jakan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Cuman kita perlu update juga market cap secara overall Masih di area 1 triliun 40 bilion ya Terus disini ada bitcoin dominance masih stabil Ingat ya ketika bitcoin price turun Bitcoin dominance stabil Maka apa yang terjadi? Ya altcoin yang ditendang gitu ya Untuk fear and greed-nya teman-teman Dia berada di kondisi fear Di presentasi 34 Ya orang-orang ini cenderung takut gitu Untuk melakukan perdagangan jual beli lah Intinya seperti itu Makanya volume secara overallnya juga turun Gitu ya teman-teman Dan disini teman-teman Sesuai permintaan dari rekan-rekan Bang udah lama nih gak update tentang launch ya Oke kali ini kita akan update-kan tentang launch Karena memang ada informasi yang sebenarnya Menarik ya untuk kita bahas dan menarik untuk teman-teman ketahui juga gitu Oke jadi kalau kita lihat untuk presentasi harga launch Nah ini harga launch ya teman-teman Dia cenderung turun nih ya Lumayan penurunannya ya teman-teman Dia saat ini berada di kepala 6 Oke kepala 6 dengan 4 0 di belakang koma Nah sebenarnya untuk transaksi yang ada di launch ini hidup ya teman-teman Terlihat dari chartnya ya Naik turun turun naik turun naik turun Terlihat hidup ya Cuman kalau kita lihat disini teman-teman ya Sebenarnya market cap ada kenaikan Volume juga ada kenaikan teman-teman ya Sekitar 37,23% Ini volume mencangkup overall ya Entah mereka mau jual atau beli gitu teman-teman Jadi volume ini mencangkup overall itu ya Transaksi jual beli lah intinya seperti itu Oke jadi ini ada kabar dari Binance teman-teman ya Yang dilakukan oleh Chengpeng So ya maaf ya Untuk komunitas Luna Klasik Mungkin yang bisa disampaikan oleh Chengpeng So seperti itu oke Jadi langsung saja kita bahas Nah jadi dikutip dari Coin Cap teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama ya Breaking news Oke pembakaran launch ya Binance turun di bawah 1 miliar Untuk pertama kalinya komunitas reaksi Oke jadi kemarin tanggal 1 teman-teman Binance ini sudah melakukan pembakaran Daripada Luna Klasik Yang dimana biasanya Binance itu Membakar di atas 1 miliar Ya kan perbulannya di atas 1 miliar Kali ini Binance membakar di bawah 1 miliar Sekitar 796 juta token Terra Luna Klasik Yang di burn pada tanggal 1 September teman-teman Nah jadi kan disini menimbul pertanyaan nih Kenapa ini pembakaran tulun Ya kenapa kok bukannya ada Persentasi mungkin naik sedikit Tapi malah turunnya lumayan gitu ya Ampe ratusan juta Ya sekitar 300 juta ya Kurang lebih seperti itu Nah jadi mekanisme pembakaran lunch Gelombang ke-13 turun untuk pertama kalinya Di bawah 1 miliar Nah pertukaran kripto terbesar di dunia Binance membakar 796 juta token Terra Luna Klasik pada gelombang ke-13 nya Oke jadi Binance masih tetap konsisten nih Untuk membakar Luna Klasik teman-teman Untuk membantu pengurangan Suplai daripada Luna Klasik setiap bulannya Nah disini kalau kita lihat teman-teman ya Total yang sudah dibakar oleh Binance ini Sebenarnya sudah mencangkup sekitar 37 miliar Ya selama dia dari awal membakar sampai hari ini Totalnya ini sudah 37 miliar Berarti dia mendominasi pembakaran terbesar Ya teman-teman yang dimana kalau dikumpulkan Dengan pembakaran yang dilakukan oleh komunitas Luna Klasik Itu totalnya 74 bilion teman-teman ya Nah jadi disini Binance membakar 796 juta token Luna Klasik Pertukaran kripto Binance mengirim 796 juta token Terra Luna Klasik LUNS ya ke alamat pembakaran untuk kontribusi Mengurangi pasokan Luna Klasik yang beredar Menurut transaksi pada 1 September Ini juga termasuk biaya transaksi sebesar 3,98 juta Luna Klasik Ya jadi kalau kita lihat teman-teman ya Disini pun sebenarnya Reaksi daripada komunitas Luna Klasik ini Reaksinya positif teman-teman ya Karena mereka berpikir juga Apa ya Satu Pembakaran Luna Klasik ini teman-teman Ini pembakaran yang diambil statementnya Atau datanya itu dari bulan Juli sampai Agustus ya Jadi di awal Agustus Di awal Juli sampai Agustus ya disini juga diterangkan teman-teman Bentar ya Nah disini dijelaskan teman-teman Jadi pembakaran gelombang ke-13 yang dilakukan oleh Binance ya Ini diambil dari periode tanggal 31 Juli hingga 30 Agustus teman-teman Yang dimana totalnya ya itu tadi mendapatkan pembakaran 790 berapa juta Luna Klasik ya Yang dibakar oleh si Binance ini teman-teman Nah jadi faktornya apa sih sebenarnya yang membuat pembakaran ini turun Yang jelas teman-teman yang sangat-sangat terlihat jelas ya Untuk volume ya untuk volume daripada Luna Klasik pastinya turun Ya pastinya turun Terus kalau kita lihat rekondisi keadaan kriptokar ini yang kurang baik di bulan Agustus ya kan Di awal-awal Agustus kan kita lihat ya Bitcoin pergerakannya seperti itu Itu terus Luna Klasik pergerakan presentasi harganya juga di area-area itu terus ya Enggak-enggak jauh dari itu ya Itu menandakan sebenarnya Ini hal wajar Karena ada penurunan volume teman-teman ya Karena apa Volume itu diambil dari tingkat transaksi jual-beli Gitu teman-teman Jadi ketika memang di platform Binance ini mengalami penurunan volume Ya otomatis Pembakaran Luna Klasik juga akan turun Seperti itu Nah apa penyebab volume ini turun Salah satunya ya karena memang rekondisi keadaan kripto yang kurang baik-baik saja ya kan Keadaan kripto yang dimana Disini launch juga terserang food ya Foodnya gak main-main juga teman-teman Ini salah satu pendorong daripada penurunan volume juga ya Nah jadi komunitas telah membakar total 74,22 miliar token launch Nah validator dev launch dan proyek Tera Casino adalah satu-satunya kontributor utama pembakaran Luna Klasik bulan ini Oke jadi ada kontributor dari validator GF launch dan ada proyek Tera Casino Nah dan disini pun dijelaskan ya sebagian besar komunitas launch dengan pembakaran yang terjadi di Binance ini turun Mereka berpikir atau berreaksi secara positif aja Karena mereka berpikir oh iya ternyata keadaan kripto yang kurang baik-baik saja Kita juga gak bisa mengharapkan terlalu lebih gitu Ketika memang Bitcoin aja arahnya gak nentu kemana ya kan Alcoin udah dicekik Bitcoin dominance naik tinggi Bitcoin pricenya cenderung turun Volume juga turun gitu teman-teman Jadi gak ada yang bisa kita lakukan ya Karena kita gak tau nih ya Masa depan apa yang akan terjadi gitu ya kan Mantap Dan selain itu foodnya daripada si Luna Klasik ini juga lumayan kenceng ya teman-teman Ini salah satu penyebab juga sebenarnya ya Penyebab keancelokan atau penurunan harga launch ya Jadi disini ada food ya teman-teman Yang dimana food ini secara signifikan lah ya Pengunduran diri manajer proyek L1TF Ada launch berami dan pengembangan Frag wording dan penurunan volume perdagangan launch ya Ini adalah salah satu faktor-faktor yang membuat harga daripada launch ini turun juga Teman-teman yang membuat tingkat pembakaran telah berkurang secara signifikan di tengah food-food seperti ini gitu ya Dan kalau kita membahas launch gak update tentang pembakaran yang terjadi hari ini kurang afdol juga gitu teman-teman Maka kita buka ke chart pembakaran Oke nah Jadi disini kalau kita lihat per video ini dibuat ya Pembakaran daripada Luna Klasik ini sudah membakar sekitar 30 jutaan Ya 30.889.131 launch yang terbakar Oke jadi ini pembakaran dari Binance teman-teman ya Tanggal 1 kemarin yang dimana disini 835 juta Luna Klasik yang dibakar Ini sudah gabungan daripada pembakaran-pembakaran lainnya Karena Binance hanya membakar sekitar 796 juta Ya itu dari Binance saja Nah ketika disini tergabung dengan total pembakaran yang dari lain-lainnya Maka disini totalnya sekitar 835 juta teman-teman seperti itu ya Nah jadi kalau kita lihat dari USDC juga penurunan juga pembakaran 8,9 ribu USDC yang dibakar teman-teman Karena target daripada USDC ini hanya meninggalkan 1 billion supply aja Jadi targetnya masih jauh ya Masih jauh teman-teman ya Begitu pula untuk si Luna Klasik Ya Luna Klasik targetnya 10 billion Berarti masih jauh juga Dengan presentasi pembakaran yang seperti ini Maka masih jauh targetnya untuk mencapai supply 10 billion Semoga saja teman-teman ya Seiring berjalannya waktu Mekanisme-mekanisme brand baru ditemukan oleh tim Luna Klasik Yang biar mempercepat pembakaran Salah satunya dengan sistem re-pack tadi teman-teman Semoga sajalah dalam waktu dekat re-packing dilakukan gitu teman-teman ya Untuk membantu pengurangan supply daripada Luna Klasik juga Oke Jadi buat teman-teman semua ya tetap bertahan Kita lihat di bullrun mendatang gitu teman-teman Ya karena memang harapan kita ya di bullrun gitu ya kan Dan tetap semangat kurangi sambat Salam